Intro Hai, Pucitas, Gord Glader Nah guys, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas sebuah hal yang ini memang Ya, sangat penting banget gitu loh guys Nah, tapi sebelum teman-teman menonton video ini Hingga selesai, buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan di klik subscribe guys, karena subscribe itu gratis Dan kalian akan menjadi orang yang pertama Yang tau video-video baru selanjutnya Intro Nah, pada kesempatan kali ini Yang akan saya bahas adalah Sugar Glader nemu dari alam liar Ataupun mencarinya di alam liar gitu loh guys Karena beberapa orang ada yang inbox saya Bang, bagaimana cara merawat Sugar Glader dari alam liar Atau Sugar Glader yang gak jinak Nemu Ya, nemu, kebanyakan nemu Ataupun mencarinya sendiri gitu di alam liar Saran saya satu Lepaskan Nah, mengapa harus dilepaskan? Karena habitat aslinya bukan di kandang Yang nemu dari alam Habitat aslinya itu ya di alam Bukan di kandang guys Nah, jadi sudah jelas gitu loh guys Kalau mungkin teman-teman ada yang mau tanya Gimana cara menjenakkan Sugar Glader yang dari alam liar ya Ya, ya dilepas aja deh Mending adopsi yang dari breeder gitu loh guys Nah, lalu mengapa sih saya sarankan seperti itu ya Kalau kalian mengambil dari alam Atau nemu kalian pelihara itu ya penyiksaan Mengapa saya katakan penyiksaan? Karena habitat aslinya bukan di kandang gitu loh guys Nah, saya akan membandingkan antara Sugar Glader yang nemu dari alam Atau mengambil dari alam Dan yang hasil ternak atau breeding gitu loh guys Yang pertama, yang nemu dari alam itu sudah pasti susah jinak Karena dia nggak terbiasa dengan manusia Apalagi sampai kalian ajak main gitu ya Prosesnya mungkin kalaupun bisa Itu lama sekali prosesnya Lama sekali dan itu sangat jarang terjadi gitu loh guys Lalu yang kedua Yang kedua ini selain susah untuk jinak Dia itu pasti stres ketika kalian tangkap Dan kalian masukkan ke dalam kandang Itu sudah pasti stres gitu loh guys Karena yang biasanya di pohon-pohon Lalu kalian taruh di kandang Apalagi kalian paksa makan-makan Apalagi kalian paksa untuk berinteraksi Yah Susah gitu loh guys Nah, jika dibandingkan dengan Sugar Glader Yang hasil breeding atau peternakan sendiri Atau punya temen kalian atau siapapun Yang intinya adalah dia lahir di kandang Besar di kandang dan diberi makan oleh manusia Itu sangat berbeda jauh gitu loh guys Yang hasil breeding itu sangat cocok untuk pet Atau hewan piaraan Ya sudah pasti lah Kalau liar ya Kalian menyiksanya Kalau kalian buat itu jadi pet gitu loh guys Kalau yang dari hasil breeding Ya cocok untuk hewan piaraan Karena dia sudah beradaptasi Dan sifat liarnya pun sudah tidak ada gitu loh guys Yang kedua Yaitu mudah dipelihara guys Jadi kalau hasil dari breeding Atau peternakan sendiri Atau temen kalian Ataupun siapapun itu Yang intinya adalah lahir di kandang Besar di kandang Dan diberi makan oleh manusia Itu sangat berbeda jauh dengan hasil tangkapan dari alam Ataupun nemu dari alam Bahasanya seperti itulah Nah ya sudah pasti lah Ketika kita memelihara Sangat mudah dipelihara Karena Dia dari kecil sudah kita kasih bubur bayi Kita beri makan buah Dan jika di alam pun Kita ambil kita kasih bubur bayi Belum tentu dimakan gitu loh guys Ya sudah pasti dia tidak terbiasa dengan makanan-makanan yang kita beri gitu loh guys Lalu yang ketiga nih Yang sangat mencolok perbedaannya Antara yang Nemu dari alam Dapat dari alam Dan yang Hasil breeding Yaitu Kalau hasil dari alam Atau nemu dari alam Ataupun mencari dari alam Itu kita pelihara bisa mati guys Ya bisa mati Ya karena gak cocok gitu loh guys Karena bukan habitat aslinya Dan bedanya dengan yang hasil breeding Ketika kita lepas bisa mati Nah Beda kan Yang dari alam kita pelihara bisa mati Yang hasil breeding kita lepas bisa mati Kelihatan sepele gitu loh guys Karena yang dari alam tidak terbiasa dengan apa yang kita suguhkan Dengan adanya kita pun juga gak terbiasa Begitu pula yang hasil breeding Sudah terbiasa dengan kita beri makan Jika kita lepas itu bisa mati Karena mungkin gak bisa beradaptasi dengan lingkungan Dengan predator-predator yang ada Jadi seperti itu Buat teman-teman yang memang nemu dari alam Saya sarankan untuk dilepas guys Jangan menyiksa hewan karena kepuasan kita Oke Sepele kan Memelihara Yang kita anggap itu memelihara Ternyata adalah sebuah penyiksaan juga Lepas Jika kalian nemu dari alam Ataupun Mencarinya dari alam Lebih baik Ya cari yang dari breeder-breeder aja lah guys Untuk dijadikan hewan piaraan Ya sudah pasti Bisa jinak Gitu loh Oke Mungkin demikian video ini saya buat Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di channel ini Dan program saya di hari libur ini Libur radaan sih Libur 14 hari 14 hari yang biasanya di kantor itu Sekarang libur gitu loh guys Makanya saya usahakan untuk membuat video setiap hari gitu loh guys Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman Jika memang ada syaran Ataupun requestan bang buat video tentang ini Kalian bisa tulis di kolom komentar guys Terima kasih atas perhatiannya See you next time Dan salam pecinta sugar glider